Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Salam Budaya. Kali ini kita berada di tengah sebuah sawah yang terletak di Desa Sudimoro, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang. Terdapat sebuah tempat yang dipercaya sebagai Petilasan Damarwulan. Situs Petilasan ini adalah satu dari sekian banyak jejak peninggalan kerajaan kuno di Jombang yang tersisa. Sebuah Petilasan ini sejatinya bukanlah makam. Akan tetapi tempat singgah seorang tokoh yang dihormati kala itu. Seperti makam Ibrahim di Mekah, yang merupakan bukti autentik sang bapak para nabi singgah dan membangun kembali kiblat manusia di muka bumi bersama putra sulungnya, yaitu Ismail. Terdengar seperti nama perempuan. Damarwulan sebenarnya adalah seorang pria yang diakini sebagai seorang ksatria dari kerajaan Majapahit. Pendapat lain. Damarwulan adalah nama kecil dari Prabu Brawijaya I, salah satu raja Majapahit. Beberapa kisah menyatakan, Damarwulan memang pernah menguasai Majapahit, tapi hanya sebentar. Eksistensi Damarwulan sebagai seorang raja masih diperdebatkan. Ini tempat ini pertilasan Damarwulan, pertilasan terbukas di tempatnya Damarwulan sama yang resimewa itu. Ini tempat ini Duzun Palombo, Disa Sintimoro, Camatan Megane. Akhirnya Damarwulan itu di tempat ini, masa kecilnya sampai dia itu mengarit di Patel-Genter kepatian itu di sini. Sampai dia jadi raja di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Salam Budaya. Kali ini kita berada di tengah sebuah sawah yang terletak di Desa Sudimoro, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang. Terdapat sebuah tempat yang dipercaya sebagai petilasan Damarwulan. Situs petilasan ini adalah satu dari sekian banyak jejak peninggalan kerajaan kuno di Jombang yang tersisa. Sebuah petilasan ini sejatinya bukanlah makam. Akan tetapi tempat singgah seorang tokoh yang dihormati kala itu. Seperti makam Ibrahim di Mekah, yang merupakan bukti autentik sang bapak para nabi singgah dan membangun kembali kiblat manusia di muka bumi bersama putra sulungnya, yaitu Ismail. Terdengar seperti nama perempuan. Damarwulan sebenarnya adalah seorang pria yang diakini sebagai seorang ksatria dari kerajaan Majapahit. Pendapat lain, Damarwulan adalah nama kecil dari Prabu Brawijaya I, salah satu raja Majapahit. Beberapa kisah menyatakan, Damarwulan memang pernah menguasai Majapahit, tapi hanya sebentar. Eksistensi Damarwulan sebagai seorang raja masih diperdebatkan. Beberapa memang meyakini, bahwa Prabu Brawijaya I seperti yang tertera di papan nama petilasan. Di sisi lain, kelompok peneliti sejarah jombang dari tim Laskar M.Dang cenderung menyatakan, bahwa Damarwulan bukan seorang raja, melainkan hanyalah seorang ksatria penting kerajaan Majapahit. Di beberapa titik petilasan masih sering ditemukan sisa sesajen yang digunakan oleh para pertapa yang mengunjungi dan bermeditasi di tempat ini. Terpasang pula papan nama lokasi petilasan yang menyatakan, lokasi ini adalah petilasan Maharesi Maudoro yang merupakan ayah Damarwulan. Sedangkan Damarwulan sendiri dipercaya sebagai Prabu Brawijaya I. Dugaan, Damarwulan adalah Prabu Brawijaya pertama memunculkan sebuah keraguan. Sebuah kejanggalan kembali muncul, di mana Majapahit adalah sistem kerajaan yang jelas menganut sistem dinasti untuk para suksesinya. Bila ayah dari Damarwulan adalah Maharesi Maudoro yang bukan seorang raja, berarti Damarwulan jelas bukan seorang raja. Karena seorang raja dari kerajaan besar seperti Majapahit pasti mewariskan tahtanya pada keturunannya sendiri, bukan pada orang lain. Jadi misteri ini juga belum terkuak. Cerita rakyat tentang Damarwulan juga simpang siur. Antara kisah cintanya dengan Dewi Anjas Moro, pernikahannya dengan Ratu Kenconowumu dan cerita paling terkenal tentang pertempurannya dengan Raja Minak Jingo dari Kerajaan Belambangan. Pastinya, sang ksatria Damarwulan memang tokoh utama dalam penaklukan Raja Minak Jingo dari Banyuwangi. Alkisah, Minak Jingo ingin lepas dari Majapahit karena merasa dihianati Ratu Kenconowumu yang awalnya bersedia menikah dengannya. Damarwulan adalah ksatria yang ditugaskan untuk menumpas perlawanan dari Kerajaan Bawahan Majapahit ujung timur Pulau Jawa itu. Pertarungan yang begitu sengit terjadi. Hingga Damarwulan berhasil membunuh Minak Jingo dan sukses menumpas pemberontakan dari Belambangan. Sistem kerajaan zaman dulu memang saling bunuh untuk memperluas kekuasaan. Meski seorang Panglima Perang yang sukses menorehkan sejarah menumpas pemberontakan Kerajaan Bawahan, Damarwulan tetaplah rakyat biasa yang bukan bangsawan. Dia hanyalah seorang kestaria apalagi seorang raja. Wajarlah namanya tak tercantum di dalam negara kertagama. Cerita Damarwulan sendiri hanya bukti artefak dan tak ada bukti autentik yang paling bisa dipercaya tentang Damarwulan selain sebuah naskah kuno berupa serat Damarwulan yang ditulis tahun 1815. Majapahit hidup di era tahun 1300-1500-an. Laskar M. Dang. Memperkirakan sangksatria Damarwulan hidup di era raja jaya negara yang ada di awal Majapahit. Para peneliti sejarah dan kesusastraan kuno masih mengeksplorasi serat Damarwulan untuk menggali lebih dalam lagi kisah sangksatria. Apapun faktanya semua cerita kehidupan di masa lampau kita semua tidak mengetahuinya akan tetapi semua kita ambil hikmahnya bahwa negeri kita dulunya menyimpan sebuah peradaban kuno yang sangat besar. Assalamualaikum 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 Ini kali Pak Juru ya? Ini Pak Juru Namanya ini jeneng Pak? Pasaribah Ini ini sedikit tinggi teman ini ada apa Pak Juru? Ini tempat ini Petilasar di Damarwulan Silasar terbukas di tempat Damarwulan Semayang Resimewatero Terbukas di tempat ini Tuzun Palombo Desa Sugimoro, Jamatan Megalip Kira-kira Ini kini 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 riwayat kelahirnya kecilin apa? Ya lahirnya Damarwulan itu di tempat ini Masa kecilnya sampai dia itu enggak mengarit di Patilogender kepatian itu di sini Sampai dia jadi raja di tempat ini Sedangkan ini mau dorong ke sini? Si mau dorong itu dulu itu Pateh ya Pateh mau dorong Terus dia lumayan sejarah diserahkan ke Patilogender Terus dia menjabat jadi resi Itu yang merawat kemarulan Dari kecil Ini luasnya Pateh perkiraan? Ambo ini gila? Luasnya ini satu hitar Luasnya satu hitar tempat ini Untuk perawatan ini Desa apa saking pemerintah? Perawatan ini dari Jakar Budaya Berarti Balai Pelestari Kebudayaan BK Harapan sampai ke depan tentang situs ini ya? Harapan sampai Harapan saya ya Tidak mengharapkan apa-apa Pokoknya Ingan udah ada Gaji dari Dari Jakar Budaya Sebagai juru pelihara Mudah-mudahan berkawadeh dan amanah Mudah-mudahan dengan ditemui akannya Bangunan-bangunan ini Sagetho ini membuka Kelengkapan sejarah peradaban Nusantara Bahwa memang Majapahit dulu Sangat besar dan Termasuk ini Damar Wulan Ini Prabu Damar Wulan bagian dari Raja Majapahit Terakhir Terakhir Bukan Brawijaya V Bukan Terakhir Damar Wulan Brawijaya V itu di Gunung Law Kalau ini Berarti bukan terakhir Badi keempat Kalikan contoh pungun itu Untuk istrinya Damar Wulan Anjas Moro Anjas Moro Istri pertama Pertama Anjas Moro Skenjono Mungu Selirnya itu ada Waito dan Buyengan itu Oh iya Itu kan istrinya Minak Jinko Di bawah pulang gitu Menolong Menolong Mengalahkan Minak Jinko Dan Waito Buyengan Itu selirnya Minak Jinko Sembanun Pak Dengge Dan inilah Bukti Bukti Bahwa Prabu Damar Wulan Pernah Ada di tempat ini Teman-teman ya Lokasi yang sangat Strategis Di wilayah Kabupaten Jombang Bagian Barat Kita bersama Juru Kunci Mbak Solikan Telah di Ajak Untuk jalan-jalan Menyusuri Seluruh Peninggalan Daripada Yang Prabu Damar Wulan Yang berada Di Desa Sudimoro Kecamatan Jombang Kabupaten Jawa Timur Teman-teman ya Dan disini Kita diarahkan Menuju Kolam Kolam Damar Wulan Menurut cerita Daripada Mbak Juru Bahwa Memang dari dulu Dari Ayah Dan Kakek Daripada Mbak Solikan Ini menyampaikan Bahwa Memang disini adalah Sebutannya dulu Kolam Damar Wulan Seperti itu Sehingga Beberapa tahun Kemudian Tempat ini Diasumsikan Sebagai Petilasan Prabu Damar Wulan Dan Saat ini Tempat ini Menjadi Hak sepenuhnya Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dan Mbak Solikan Ditugaskan Sebagai Juru Pelihara Tempat ini Kamu ucapkan terima kasih Dan Salam Rahayu Salam Budaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax